Tujuan kenyataan rasmi ini dibuat adalah, untuk membuat pendedahan sebenar Hal yang selama ini telah disembunyikan daripada pengetahuan orang awam Termasuk Anda semua, bahwa Malaya itu sebenarnya adalah Malaysia dan Malaysia itu adalah Malaya Mengapakah pendedahan ini perlu dilakukan? Ini karena selama ini pemimpin-pemimpin dan rakyat dari negara Sabah dan negara Sarawak telah diberikan jaminan Dan juga berjanji bahwa pada 16 September 1963, sebuah kerajaan baru akan terbentuk yang dianggotai oleh Sabah, Sarawak, Singapura dan Malaya Namun, apa yang berlaku di sebaliknya dan ia adalah sangat mendukacitakan The States of Federation The Federation shall be known, in Malay, and in English, by the name Malaysia The States of Federation shall be A. The States of Malaya, namely Johor, Kata, Kalantan, Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Parak, Selangor, and Taranganu N. B. The Borneo states, namely, Sabah and Sarawak, N. C. The States of Singapore Federation of Malaysia Sabah, North Borneo, Sarawak, Singapore, Federation of Malaya, States of Malaya Before the Constitution amended The original concept of the Federation of Malaysia established on September 16, 1963 3. Untuk mengetahui perkara yang sebenar ini Pihak kami telah memadakan secara ringkas maklumat-maklumat yang sangat penting Melalui kenyataan rasmi ini agar semua pihak mampu memahaminya dengan mudah dan jelas Untuk menyokong kenyataan bahwa Malaya itu adalah Malaysia dan Malaysia itu adalah Malaya Bukti-bukti yang nyata, jelas dan berfakta Mesti diberikan untuk dijadikan rujukan kepada semua pihak Agar dapat memahami, menilai dan memutuskan sama ada kenyataan ini adalah Berupa hasutan penipuan, ataupun kebenaran berfakta dan sahih Oleh itu, pihak kami telah menyediakan segala bukti-bukti untuk menyokong pendedahan ini sepenuhnya Selama ini pemimpin-pemimpin Borneo yang terdahulu telah menimbulkan persoalan tentang identiti sebenar Malaysia melalui persoalan seperti ini Adakah Malaysia ini sebenarnya Malaya yang hanya berubah nama? Di sini, pihak kami mengetengahkan empat bukti untuk menyokong hujah kenyataan kami Bukti-bukti tersebut adalah seperti di dalam gambar rajah ini Pertama, definisi kata, persekutuan, mengikut tafsiran perlembagaan persekutuan Malaysia, Sabah dan Sarawak Kedua, penentangan kerajaan Kelantan terhadap kerajaan persekutuan Malaya Ketiga, keahlian Malaya di dalam United Nations Keempat, dokumen-dokumen kolonial dan buku kajian berihtisah Commonwealth Bukti pertama, definisi kata persekutuan, mengikut tafsiran perlembagaan persekutuan Malaysia, Sabah dan Sarawak Tersebut adalah seperti berikut The Federation means the Federation established under the Federation of Malaya Agreement 1957 Penterjemahan bahasa Malaysia adalah seperti berikut Persekutuan, berarti, persekutuan yang ditubuhkan di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dalam Kurungan Malaya 1957 Anda semua perlu tahu, bahwa Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dalam Kurungan Malaya 1957 adalah kesinambungan daripada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 Selain itu juga, terdapat perbezaan interpretasi atau tafsiran yang jelas tentang maksud persekutuan apabila merujuk kepada Perlembagaan Negara Sabah dan Perlembagaan Negara Sarawak Silah lihat pada bahagian Part 5 General Provision 46 Interpretation untuk Perlembagaan Negara Sabah dan Part 5 General Provision 44 Interpretation Perlembagaan Negara Sarawak Interpretasi Persekutuan adalah seperti berikut The Federation means the Federation to be known on and after Malaysia Day by the name Malaysia Penterjemahan Bahasa Malaysia adalah seperti berikut Persekutuan berarti persekutuan yang dikenali pada dan selepas hari Malaysia dengan nama Malaysia Tapi, benarkah ia berbeda? Mari kita kupas lagi akan perkara ini Definisi persekutuan ini akan membawa kita kepada pembongkaran yang lebih jelas Walau bagaimanapun, ia sangat mengelirukan jikalau tidak memahaminya dari awal Perlembagaan Persekutuan Malaysia The Federation means the Federation established under the Federation of Malaya Agreement 1957 Perlembagaan Sabah The Federation means the Federation to be known on and after Malaysia Day by the name Malaysia Perlembagaan Sarawak The Federation means the Federation to be known on and after Malaysia Day by the name Malaysia Persoalannya, bagaimana definisi persekutuan ini boleh berbeda Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang telah diadaptasi daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam Kurungan Malaya Memberikan definisi persekutuan yang merdeka pada 31 Ogos 1957 Manakalah Perlembagaan Sabah dan Sarawak mendefinisikan persekutuan yang terbentuk pada 16 September 1963 Semasa, dan, selepas, yang juga akan dikenali sebagai Hari Malaysia Di dalam Perlembagaan Persekutuan terdapat keganjilan yang berlaku Yaitu, Perlembagaan Tertinggi Negara ini tidak mempunyai tafsiran bagi Malaysia Day Tafsiran, Malaysia Day, hanya, terdapat di dalam Perlembagaan Negara Sabah dan Negara Sarawak Untuk Perlembagaan Negara Sabah, ia adalah seperti berikut Malaysia Day, means, the day referred to as Malaysia Day, in the Malaysia Act Penterjemahan bahasa Malaysia adalah seperti berikut Hari Malaysia, berarti, hari yang dirujuk sebagai Hari Malaysia Di dalam Akta Malaysia, manakalah untuk Perlembagaan Negara Sarawak, ia adalah seperti berikut Malaysia Day, means, the day referred to as Malaysia Day, in the Malaysia Act, of the Federation Penterjemahan bahasa Malaysia adalah seperti berikut Hari Malaysia, berarti, hari yang dirujuk sebagai Hari Malaysia Di dalam Akta Malaysia Persekutuan Di dalam Akta Malaysia, definisi bagi Persekutuan adalah seperti berikut The Federation, means, the Federation called, Malaysia, after the Federation of the New States, with States forming, the Federation of Malaya Penterjemahan bahasa Malaysia adalah seperti berikut Persekutuan, berarti, Persekutuan yang dipanggil Malaysia, selepas, Persekutuan negara-negara baru, dengan, negara-negara yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu, dalam Kurungan Malaya Perlembagaan Negara Sabah Malaysia Day, means, the day referred, to as Malaysia Day, in the Malaysia Act Perlembagaan Sarawak Malaysia Day, means, the day referred to as Malaysia Day, in the Malaysia Act, of the Federation Akta Malaysia The Federation, means, the Federation called, Malaysia, after the Federation of the New States, with States forming, the Federation of Malaya Persoalannya, bagaimana Perlembagaan Persekutuan tidak mempunyai definisi terhadap Malaysia Day, dalam arti kata lain Definisi Malaysia Day, di dalam Akta Malaysia, adalah merujuk kepada Artikel 1, di dalam Perjanjian Malaysia Artikel 1, the colonies of North Borneo, and Sarawak, and the State of Singapore, shall be federated, with the existing States, of the Federation of Malaya, as the States of Sabah, Sarawak, and Singapore, in accordance, with the constitutional instruments, annexed to this agreement, and the Federation shall thereafter, be called, Malaysia Untuk melihat lebih jelas lagi, silah rujuk kepada gambar ini Malaysia Act The Federation, means, the Federation called, Malaysia, after the Federation of the New States, with States forming, the Federation of Malaya New States States forming, the Federation of Malaya Malaysia Seperti yang telah diterangkan di atas, dan juga melalui bantuan gambar, di dalam Akta Malaysia dalam Kurungan Malaysia Act Malaysia, adalah, nama bagi Persekutuan yang dibentuk pada, 16 September 1963 Pada tarik ini juga lah, Perlembagaan Negara Sabah, dan Negara Sarawak, berkuat kuasa serta merta, dan, muncul sebagai, sebuah kerajaan, yang mempunyai kuasa perlembagaan, dan kerajaannya Rumusan, untuk bukti pertama ini, ialah, terdapat percanggahan definisi, tentang ngerti maksud Persekutuan, tetapi, sejauh manakah percanggahan itu wujud? Adakah benar, ia saling bercanggah, antara satu sama yang lain? Apa yang dapat kita faham daripada, bukti pertama, ini ialah, definisi, persekutuan Menurut Perlembagaan Persekutuan, adalah persekutuan, yang dibentuk di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dalam Kurungan Malaya 1957 Dan, bukan, berdasarkan kepada Perjanjian Malaysia 1963 Namun, persoalan yang benar-benar perlu dijawab ialah, adakah definisi, persekutuan, di dalam Perlembagaan Negara Sabah dan Perlembagaan Negara Sarawak Sebenarnya, merujuk kepada, definisi Perlembagaan, persekutuan Malaysia? Jawaban ini, hanya dapat dirungkaikan selengkapnya, dengan merujuk kepada, bukti, ketiga Sebelum itu, mari kita beralih dahulu kepada bukti kedua Bukti, kedua, penentangan Kerajaan Kelantan terhadap Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu 16 September 1963 merupakan tarik heramat bagi Kerajaan Negara Sabah dan Kerajaan Negara Sarawak Karena, pada tarik inilah, negara-negara Borneo, bersama-sama dengan Kerajaan Negara Singapura Serta Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, membentuk Kerajaan Persekutuan yang dipanggil, Malaysia Pada tarik ini juga lah, kuasa kedaulatan dan kemerdekaan telah diamanahkan kepada, Kerajaan Malaysia, oleh Kerajaan British Persoalannya Mengapa kuasa kemerdekaan dan kuasa kedaulatan diamanahkan kepada Kerajaan Malaysia, dan, bukan kepada, Kerajaan Negara Sabah, Kerajaan Negara Sarawak, dan Kerajaan Negara Singapura Persoalan ini akan dijawab pada bukti ketiga Bukti kedua ini, akan memberikan pencerahan dan, penjelasan hasil daripada kesinambungan Bukti pertama, untuk menguatkan kefahaman Anda tentang, benarkah Malaya itu adalah Malaysia Apabila sebuah Kerajaan Persekutuan yang dikenali sebagai Malaysia ini hampir dibentuk Tiba-tiba Kerajaan Kelantan, telah menentang niat dan usaha, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman Kerajaan Kelantan, telah memfailkan saman, sebagai tanda membantah pembentukan Malaysia, pada 10 September 1963 6 hari sebelum, Peristiharan Persekutuan Malaysia, pada 16 September 1963 Atas beberapa alasan, yaitu Pertama, Akta Malaysia 1963, akan melanggari Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, dalam Kurungan Malaya 1957, dengan memansuhkan Persekutuan Tanah Melayu Kedua, sebarang cadangan, untuk membuat pemindahan, memerlukan kebenaran setiap negeri, dalam kurungan, negeri-negeri Tanah Melayu, termasuk Kelantan Dan ini tidak diperolehi, dan hal ini tidak dilakukan Ketiga, Sultan Kelantan, sepatutnya, menjadi salah seorang penandatangan, Perjanjian Malaysia Keempat, sebarang pindaan terhadap perlembagaan, dalam konvensyen perlembagaan, ditentukan melalui, perundingan dengan pemerintah-pemerintah negeri Kelima, Parlimen Persekutuan, tidak mempunyai kuasa, untuk membuat undang-undang, untuk Kelantan Dalam perkara-perkara yang, Kerajaan Kelantan, boleh menggubalnya sendiri Jawapan kepada bantahan, Kerajaan Kelantan ini, kemudiannya dipatahkan, oleh Ketua Hakim Negara, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, pada waktu itu Yaitu, James Thompson, 30 jam, sebelum Persekutuan Malaysia diistiharkan Pada 15 September 1963, dengan, beberapa hujah, yaitu Hujah pertama, walaupun jika Kelantan, merupakan negeri yang berdaulat dahulu, sebelum Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 Kesan, kepada perjanjian tersebut, adalah sebahagian besar kuasa-kuasa, yang membentuk kedaulatan, telah diluluskan oleh, Kerajaan Kelantan kepada Persekutuan Hujah kedua Kuasa-kuasa ini, adalah terhad, dan, tertaklu kepada Perlembagaan Persekutuan 1957, yang membentuk, sebahagian daripada perjanjian itu Mahkamah juga mendapati bahwa, Akta Malaysia, dalam memindah Perlembagaan untuk menerima kemasukan, negeri-negeri, dalam kurungan, negara-negara, dan, menukar nama, kepada Malaysia, tidak bercanggah, dengan kehendak Perlembagaan Hujah ketiga Dan, jika langkah-langkah yang telah diambil, adalah dalam keadaan yang sah, maka sudah tentu, hasilnya tidak dapat menjadikan mereka, menyalahi undang-undang Hujah keempat Apa yang, kini dikenali, sebagai struktur doktrin asas, yang menetapkan bahwa, pindaan Perlembagaan boleh, diistiharkan oleh Mahkamah, sebagai tidak sah, hanya jikalau, ia memusnahkan struktur asas, Perlembagaan Hujah kelima Oleh itu, Mahkamah perlu memainkan peranan yang penting, dalam memastikan bahwa, struktur asas, tidak dibongkarkan Ia adalah, dalam fungsi mereka, untuk mentafsirkan Perlembagaan, dan, menentukan apakah ciri-ciri, asas mereka Di dalam bukti kedua ini, ia menjelaskan bahwa, Perjanjian Malaysia yang telah ditanda tangani oleh pemimpin-pemimpin Malaya yang diketuai, oleh, Tunku Abdul Rahman Tidak, menjejaskan, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, yang telah ditanda tangani pada 5 Ogos 1957 Ini karena, Perjanjian Malaysia yang telah ditanda tangani pada, 9 Julai 1963 di London, tidak, mengubah, struktur doktrin asas Perlembagaan Persekutuan, yang wujud, untuk, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu Ini juga bermaksud, Persekutuan yang dibentuk ini, dengan nama baru, yaitu, Malaysia Pada 16 September 1963 sebenarnya, bukanlah, sebuah Persekutuan baru, ataupun Kerajaan baru, tetapi, adalah, nama baru, bagi, Persekutuan Tanah Melayu, yang kononnya Telah menerima, kemasukan, tiga buah negara, atau wilayah baru, ke dalam Persekutuan Tanah Melayu, dalam Kurungan, Malaya Dalam erti kata lain, ia menampakkan, seolah-olah, North Borneo yang kini dipanggil Sabah, dan Sarawak serta Singapura Menyertai, ataupun memohon, untuk menjadi anggota, ataupun ahli di dalam, Persekutuan Tanah Melayu-Malaya Ini sebenarnya adalah, bertentangan sepenuhnya, dengan keinginan bangsa negara North Borneo, negara Sarawak, dan negara Singapura, yang mahukan, sebuah, Persekutuan baru, dengan nama, Malaysia Yang menghasilkan, Persekutuan, daripada, empat buah negara, sebagai rakan kongsi sama taraf, dengan Malaya Namun, keadaan yang berlaku adalah disebaliknya Untuk menguatkan lagi bukti kedua ini, bahwa, Malaya itu sebenarnya adalah Malaysia, mari kita beralih, kepada bukti ketiga, yang sebenarnya sangat penting Bukti ketiga, keahlian Malaya, di dalam, United Nations Tahukah Anda, bahwa pada petarik 16 September 1963, di saat, deklarasi pembentukan Malaysia, diistiharkan Di padang merdeka negara Sabah, negara Sarawak, dan Stadium Merdeka Malaya Pada hari itu juga lah, Malaya telah menghantar, wakil kerajaan mereka yaitu, Yok, Lin, Ong, atau dikenali sebagai Ong, Yok, Lin Untuk, menyampaikan surat pemberitahuan, kepada, United Nations, bahwa, Persekutuan Tanah Melayu Malaya telah, menukarkan namanya, kepada, Malaysia, berserta dengan pindaan perlembagaan, yang memulihkan, penyertaan tiga negara baru, yaitu, North Borneo, kini dikenali sebagai Sabah, Sarawak, dan Singapura, ke dalam Persekutuan Tanah Melayu Malaya Pindaan perlembagaan ini, juga, tidak mengubah, identiti asal Malaya, yang telah menyertai United Nations pada 17 September 1957 Apa yang berubah, hanyalah, sempadan antara bangsa sahaja, yang telah menjadi lebih besar, daripada sebelumnya Tetapi, masih mengekalkan identiti asal, sebagai Malaya, di dalam keahlian keanggotaan United Nations Bukti ini, dapat dilihat melalui surat pemberitahuan yang telah tercatat, di dalam United Nations, juri di selier buk 1963 On September 16, 1963, the Secretary General, received a letter from H.E.Wang Yeok Lin, who was, accredited to the, United Nations as, permanent representative of the, Federation of Malaya, notifying him, that by the constitutional process, of amendment the name of the Federation of Malaya, had been changed, to Malaysia While not dealt with, in this letter, the change of name had been accompanied by the addition of Singapore, Saba, North Borneo, and Sarawak to the Federation of Malaya Changes in the constitution of the Federation of Malaya, were also made, so as to provide for the admission of those states, and for matters connected there with, preamble to Malaysia Bill Penterjemahan bahasa Malaysia adalah seperti berikut Pada 16 September 1963, Setiausaha Agung telah menerima satu surat daripada, Heiji Datto Ong Yeok Lin, yang telah ditugaskan kepertubuhan bangsa-bangsa bersatu Sebagai perwakilan tetap, Persekutuan Tanah Melayu, Malaya, untuk memberitahunya bahwa, dengan proses penggubalan perlembagaan, nama Persekutuan Tanah Melayu, Malaya, telah ditukar kepada, Malaysia Dengan tidak membincangkan perkara tersebut, di dalam surat ini, perubahan nama tersebut, telah disertakan Dengan penambahan Singapura, Sabah, North Borneo, dan Sarawak ke dalam, Persekutuan Tanah Melayu Pindaan di dalam Persekutuan Tanah Melayu juga, telah dilakukan, untuk membolehkan kemasukan, negara-negara tersebut, dan yang berkaitan, bersamanya, pengenalan awal kepada Bill Malaysia Dalam erti kata lain, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, Malaya, itu, sebenarnya masih, wujud lagi, sehingga sekarang Dan, pihak antara bangsa, mengenali kewujudan Malaya dengan nama, Malaysia Apa yang sebenarnya menjadi isu serius di sini ialah, selama ini, pemimpin-pemimpin negara Borneo daripada negara Sabah dan negara Sarawak, diberitahu bahwa Mereka akan, dan membentuk, Persekutuan Baru, dengan memiliki, Perlembagaan Baru Namun, penggunaan Perlembagaan, Persekutuan Tanah Melayu, Malaya, pada peringkat awal dijadikan sebagai asas, kepada Perlembagaan Malaysia, adalah bertujuan, untuk memudahkan, pembentukan Kerajaan Baru ini, tanpa perlu bersusah payah Ternyata, selepas terbentuknya Malaysia, selepas beberapa tahun kemudian, pemimpin Malaya, yaitu Tunku Abdul Maraman, enggan, ataupun, tidak mau, membuat Perlembagaan Baru Persoalan kepada keengganan Tunku Abdul Maraman, ini, telah terjawab, melalui bukti ketiga ini Selain itu juga, pemimpin-pemimpin Borneo tidak pernah, diberitahu, tentang perkara yang sebenar ini, kerana kematangan politik yang masih mentah Serta latar belakang pendidikan yang jauh, berbanding dengan pemimpin-pemimpin Malaya, telah menjadi faktor, kepada manipulasi, dan penipuan yang didalangi oleh, pemimpin-pemimpin Malaya, terhadap pemimpin-pemimpin Borneo Pemimpin-pemimpin Borneo hanya mula menyadari akan perkara ini, setelah Singapura menarik diri pada tahun 1965, daripada Malaysia, dan krisis, perlembagaan di negara Sarawak tercetus pada tahun 1966 Pemimpin-pemimpin Malaya, tidak pernah berlaku jujur, terhadap pemimpin-pemimpin Borneo dan bangsa Borneo Ini jelas, dapat dilihat sehingga ke hari ini Apa yang mereka lakukan, adalah semata-mata untuk kepentingan politik, dan kerajaan mereka sahaja Penentangan daripada Indonesia yang mengatakan bahwa pembentukan Malaysia ini, adalah sebenarnya satu bentuk penjajahan di alaf baru, ternyata benar Ini karena negara Sabah dan negara Sarawak, tidak memiliki kuasa kedaulatan, dan kemerdekaan yang sebenar Ini disebabkan kuasa tersebut telah dipindahkan dari Lantin ke Kuala Lumpur secara rasmi pada 16 September 1963 Maka, untuk menjawab persoalan yang timbul, dalam bukti pertama, jawabannya ialah, Malaysia Day yang dirayakan pada 16 September 1963 itu, sebenarnya Merupakan hari bagi negara Sabah, negara Sarawak dan negara Singapura, menyertai, persekutuan tanah Melayu, Malaya, tanpa disedari oleh mereka Untuk lebih tepat lagi, 16 September 1963 sebenarnya, adalah hari, bermulanya penjajahan, persekutuan tanah Melayu, Malaya, ke atas Negara Sabah, negara Sarawak dan negara Singapura secara rasmi, yang bertopingkan Malaysia Inilah yang menyebabkan pihak SSKM dan SSHU, HUK, menjadikan 16 September sebagai, black 16 September sebagai simbolik kepada penjajahan Malaya, yang bertopingkan Malaysia ke atas negara Sabah dan negara Sarawak Segala perbincangan awal, untuk mewujudkan persekutuan baru, sebelum 16 September 1963 itu sebenarnya, hanyalah satu omongan kosong Oleh pemimpin-pemimpin Malaya, dan British yang bertujuan untuk, sekadar mendapatkan keyakinan Dan sokongan daripada pemimpin-pemimpin Borneo Ia dilakukan dengan penipuan yang menjijikan Ini juga dapat dibuktikan, apabila sikap dan perjuangan Tun Fuat Stevens yang pada mulanya Menentang penyertaan, North Borneo dalam pembentukan Malaysia ini, telah bertukar kepada pro-Malaysia, setelah diberi jaminan, bahwa Malaysia, bukanlah, satu bentuk pemindahan kuasa, dari London, ke Kuala Lumpur Atas jaminan tersebutlah, beliau telah bersetuju, dengan idea, pembentukan Malaysia, dan berhempas pulas untuk menjayakannya Beliau juga telah mempengerusikan Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC Dan, pengerusi kepada, Kumpulan Sabah, bagi perbincangan dalam Intergovernmental Committee, IGC He knew, Azadharian had at one time signed a paper together with him and Mr. Anki Hui, of Sarawak That Sabah, Brunei, and Sarawak, were not willing, to accept Malaysia, in the way it was originally proposed Shot Later when it was clear that, Malaysia would not come above merely by a transfer of power from London to Kuala Lumpur He agreed with Malaysia, and was among those who, worked hardest to bring Malaysia into being As chairman, of the Malaysia Solidarity Consultative Committee, and later, as chairman of the Sabah Team, in the Intergovernmental Committee Bukti keempat, Dokumen-Dokumen Kolonial dan Buku Kajian British Commonwealth Dalam bukti keempat ini, pihak kami tidak akan menyentuh secara terperinci Karena akan ada satu artikel khas ditulis, untuk menerangkan secara terperinci, tentang perkara ini Walau bagaimanapun, pihak kami masih tetap akan sertakan, beberapa bukti, yang telah direkodkan Di dalam dokumen-dokumen kolonial, bahwa Malaysia itu, adalah Malaya, dan Malaya itu, adalah Malaysia Silah perhatikan gambar ini Kenyataan ini diambil di dalam rahsia dokumen kolonial As I have advised elsewhere, the legal position is that a new federation is not a law being created It is an enlargement of an existing federation, and from international point of view, it is important that it should be so I would think, the form of words, used in this connection is satisfactory Penterjemahan bahasa Malaysia adalah seperti berikut Seperti yang saya dinasihatkan di tempat lain, kedudukan undang-undang adalah persekutuan baru, tidak akan diwujudkan Ia adalah pembesaran persekutuan, yang sedia ada, dan dari sudut pandangan antarabangsa, ia seharusnya memperlihatkan seperti itu Dokumen ini pula, merupakan surat daripada Tunku Abdul Rahman kepada kerajaan British Dia menyatakan, bahwa dia, tidak akan memberikan sebarang komitmen, selagi perjanjian Malaysia tidak ditanda tangani Yang akan menyaksikan dan mengesahkan bahwa pemindahan kuasa, perundangan, dan, kedaulatan negara North Borneo, kini dipanggil Sabah Negara Sarawak, dan negara Singapura kepada Malaysia Seperti yang telah didedahkan melalui bukti ketiga, Malaysia itu, adalah Malaya The Prime Minister wishes to make his position clear by the following statement It must be appreciated, that I could not enter into any commitment regarding Sarawak and Sabah, until the London Agreement was signed Not until the British, indicate their readiness to convey juridical sovereignty over these territories, and attach their signature To a document transferring these territories, to Malaysia, could I have any semblance or vestige of authority over these territories Now that I have their promise for the formation of Malaysia, I am in a position, to meet the President, and discuss with him, more fully this subject of Malaysia I have publicly and privately, met Indonesian ambassadors in London, Denmark, United Arab Republic and Saudi Arabia And explained my position, in no uncertain manner and agreed to carry out, to the best of my ability, the terms of the understanding reached in Tokyo and Manila Jadi, melalui perkongsian dua dokumen kolonial ini, adakah Anda masih ragu-ragu, dan tidak mau menerima kenyataan berfakta, bahwa, Malaya sebenarnya, telah menjajah negara Sabah, dan negara Sarawak, melalui perjanjian, yang ditanda tangani pada 9 Julai 1963, atau, Anda masih tidak memahaminya? Jikalau masih tidak memahaminya, pihak kami akan menghasilkan beberapa artikel lagi, untuk menerangkan dengan lebih mudah, dan jelas berhubung perkara ini Pihak kami juga, ingin kongsikan tentang sebuah buku, dengan Anda semua yang telah ditulis oleh, seorang Profesor British, yang bernama E.J. Stockwell Beliau telah memadatkan, semua dokumen-dokumen sepanjang proses pembentukan Malaysia ini, dan, dimuatkan ke dalam satu buku, yang mempunyai 831 muka surat Dokumen-dokumen kolonial yang dimiliki oleh pihak kami, hampir semua telah dimasukkan, dan dipadatkan di dalam buku ini, yang bernama Malaysia Dalam kategori, British Documents, On the End of Empire, Series B, Volume 8 Stroke Malaysia Ia merupakan satu buku rujukan, yang sah, benar, berfakta, dan dijadikan rujukan untuk kajian pembelajaran negara-negara di dalam Commonwealth Anda semua digalakan sepenuhnya, untuk mendownload buku ini Setelah Anda membacanya, Anda bolehlah memutuskan Sama ada, semua perkongsian artikel, yang selama ini disebarkan oleh pihak kami, adalah berupa hasutan, pembohongan, fitnah ataupun benar, berfakta dan sahih Itu hak Anda, untuk menentukan pihak kami juga berharap, Anda dapat sebarkan kebenaran ini, melalui perkongsian secara verbal, yaitu perbualan, ceramah, perbincangan dan sebagainya atau dicetak Keempat-empat bukti ini, sepatutnya sudah cukup kuat, untuk menyakinkan Anda semua, agar faham sepenuhnya, bahwa selama ini, bangsa negara Sabah dan bangsa negara Sarawak, telah ditipu, oleh kerajaan, persekutuan tanah Melayu, Malaya, di bawah kepimpinan Malaya Yaitu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, bahwa kononnya, persekutuan Malaysia ini, adalah satu persekutuan perkongsian, oleh empat buah negara Sebaliknya, dakwaan tersebut hanyalah satu, penipuan besar, Tunku Abdul Rahman melalui kenyataannya, sebelum ini Yang mengatakan bahwa, North Borneo, Sarawak dan Singapura, akan menjadi negeri ke-12, ke-13 dan ke-14 itu, sememangnya, benar Tetapi, dengan segera, dia telah menafikan, setelah mendapat kecaman hebat, daripada pemimpin-pemimpin Borneo Dalam erti kata lain, sebenarnya, ternyata memang sah, dan benar, bahwa, bangsa negara Sabah dan bangsa negara Sarawak, sedang, dijajah, oleh Malaya, secara halus melalui, identiti nama baru yang bertopingkan nama Malaysia Se-William Good, Governor North Borneo pada waktu itu, melalui kenyataannya telah, memberikan amaran keras, kepada Tunku Abdul Rahman Seperti di bawah yang dipetik daripada buku, yang berjudul Malaysia, diterbitkan untuk, Institute Commonwealth for Studies, di University London Penterjemahan bahasa Malaysia adalah seperti berikut Disokong sepenuhnya, Malaysia, tetapi, Tunku mesti mengelak, mengambil alih wilayah Borneo, sebagai tanah jajahan Sebarang gambaran pemindahan, sebagai tanah jajahan, daripada beritis kepada Malaya, akan mencetuskan Pergerakan kemerdekaan menentang Kiel potensinya, sangat mustahil, untuk dielakkan Walau bagaimanapun, Tunku Abdul Rahman membalas, kenyataan beliau, seperti berikut Penterjemahan bahasa Malaysia adalah seperti berikut Orang-orang di wilayah tersebut, adalah baik, berpikiran ringkas Mereka akan senang, diurus, jikalau ide tidak diletakkan di dalam kepala mereka Seperti yang telah didedahkan, kepada Anda semua, Malaysia ini, adalah tidak lain, dan tidak bukan, sebenarnya bersamaan, dengan persekutuan tanah Melayu Yang telah ditubuhkan, pada tahun 1957 dengan identitinya, kekal, tidak berubah, dan hanya pindaan, perlembagaan sahaja Yang dilakukan, untuk membolehkan kemasukan wilayah baru, ke dalam persekutuan, serta, dengan perluasan sempadan antara bangsa sahaja, yang berubah Daripada bukti 1, bukti 2, bukti 3, dan bukti 4 ini, ia jelas mengatakan bahwa, Malaysia itu, adalah Malaya, dan Malaya itu, adalah Malaysia Yang menjalankan, kefungsian struktur asas, perlembagaan yang dibentuk, berdasarkan kepada, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, Malaya, 1957 Dalam erti kata lain, Persekutuan Malaysia, yang terbentuk pada 16 September 1963, adalah sangat bertentangan, dengan konsep, yang telah dipersetujui Di kalangan pemimpin negara Sabah, negara Sarawak, dan negara Singapura, yang mahukan, pembentukan, Persekutuan baru dibentuk, berdasarkan kepada, konsep perkongsian 4 negara Apa yang berlaku adalah, disebaliknya, yang mana negara Sabah dan negara Sarawak telah dijadikan, Extension State of Malaya, atau, tambahan negeri Malaya, yang berlokasikan di Borneo Dalam erti kata lain, inilah yang sebenarnya, dimaksudkan sebagai penjajahan halus oleh Malaya Namun, pemimpin-pemimpin Borneo, dan Singapura, pada waktu itu, tidak sedar, dan, telah percaya, bahwa, ia adalah Persekutuan baru Yang dibentuk, berdasarkan kepada formula, rakan kongsi sama rata atau equal partnership Pihak kami seterusnya, akan memberikan pendedahan sebenar, tentang status kemerdekaan negara Sabah, dan, kemerdekaan negara Sarawak, pada kenyataan rasmi seterusnya Adakah sekarang, Anda sudah sedar? Jikalau ya, sila sebarkan info ini Terima kasih telah menonton!